Bismillahirrahmanirrahim Bikin masjid Ada orang bikin masjid Ada orang pendatang, bikin rumah Dan bikin masjid, termasuk asapnya Lalu Masjid ini Dipakai Jum'ah Dengan Jama'ahnya dari pendatang Masjid ini sekitar 400 meter Radius meter dari Masjid Jami Di desa, ini tanpa Koordinasi dengan desa Dengan desa ulama, ini kami mohon Mohon pendangan, mohon solusi Baiknya bagaimana Yang kedua Satu saja cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum membuat masjid Membuat masjid boleh-boleh saja Akan tapi ada adab dan tata kerama Apalagi digunakan untuk sholat jumat Apalagi Di lingkungan orang yang bermasab Imam Syafi'i Maka Makanya membuat kebaikan itu sendiri Harus ada pembimbing Tidak boleh dengan hawan namso Bukan mentang-mentang anda orang kaya Lalu anda membuat masjid Dan masjid Hendaknya harus wakaf Karena tidak wakaf Tidak sah Dan tidak jadi masjid Masjid harus sudah diwakafkan Dan diberesi urusan wakafnya Jangan sampai bapaknya mati Nanti diwaris Masjidnya dijual Besok jadi diskotik Alhamdulillah Nah kalau kita ingin membangun Masjid sendiri Hendaknya berkomunikasi Dengan orang yang ada di kiri kanan tersebut Apakah bakal dibuat jumat Atau tidak Sebab di dalmat Imam Syafi'i Ada aturan masalah Sholat jumat Kemudian Jangan sampai kita itu Datang ke tempat yang baru itu Membuat tidak nyaman Sebagian orang Termasuk tokoh masyarakat Apalagi nanti kadang Datang dengan akidah yang aneh Itu diusir saja Karena merusak Ung akidah sama saja Harus adab dan tata Kerama Tidak bisa Seenaknya kita bangun masjid Harus ada tata kerama Tujuannya adalah Biar terjalin ukhwah disitu Baik Kemudian Setelah membuat Harus ada komunikasi yang baik Supaya tidak terjadi permusuhan Dan tidak semua masjid Untuk sholat jumat Barangkali membangun masjid Hanya bisa menjadi wakaf Kemudian bisa etikaf di dalamnya Biarpun tidak digunakan Untuk sholat jumat Mungkin Kemudian jika suatu ketika Dibutuhkan untuk sholat jumat Ini bagaimana Karena memang komunikasi baik Tidak ada masalah Lalu ingin menggunakan masjid tersebut Untuk sholat jumat Ini berbeda Ini masalah hukum ya Sholat jumat Ini masalah hukum Tentang sholat jumat Beda tentang masalah Bangun masjid tadi Sudah selesai Jadi menggun masjid Harus adab dan tata kerama Tapi sebelum kita bicara Tentang hukum sholat jumat Kita lanjutkan Dari masalah masjid Kalau anda Tiba-tiba menemukan orang Yang tidak beradab Dan tidak punya tata kerama Orang datang Dengan itu semua Tidak boleh anda Jadikan musuh Orang tersebut Sudah lah pun Dia sudah membangun masjid Kita rangkul saja Bagaimana baik-baik Ini adab kita juga Jangan mengetahui Kurang ajar Mengadab permusuhan Berarti ada kedegikan Di hati kita jangan-jangan Jadi pun dia sudah Bangun masjid Dia keluar duit Memang dia sudah salah Dari awalnya Tidak komunikasi Saya nanya sendiri Yuk kita gandeng Baik-baik Kita rangkul semuanya Untuk buat program Ketika kita gunakan Masjid tersebut Untuk kekiatan agama Keagamaan Mungkin untuk madrasah Untuk sekolah Untuk Quran Dan seterusnya Jadi tidak menjadi musuh kita Dan kita tidak perlu Memusuhi siapapun Ini adab kita juga Jangan sampai Kesalahan Dibalas dengan kesalahan Berarti kita sama dengan dia Sama-sama tidak punya adab Sudah dia bangun masjid Alhamdulillah Berapa miliar 400 meter gede 400 Lumayan Itu mungkin sampai nilainya 600 jutaan itu Dan segitu lumayan Alhamdulillah Duitnya untuk itu Sudah kita gunakan Untuk kebaikan Baru nanti program kita Bisa seiring Tidak bertetangan Dengan program tempat kita Termasuk Kalau seandainya Di akidahnya Mulai miring-miring Begitu Sekarang banyak orang Yang kambang miring Meci-nya itu Gara-gara Haji sekali Umrah dua kali Kebawah sama orang Berubah Ini memang model Macem-macem Nah ini kalau sudah Mulai miring-miring begitu Kita luruskan Dengan cara yang baik Tadi Akidah yang benar Maka terjaga Kalau kita memuswi dia Lihat dia semakin jauh Dan bukan akhlak Akhlak kita bukan muswi Orang kafir saja Tidak boleh kita muswi Bagaimana dia orang Yang ahli sujud Tidak boleh kita merasa Tersinggung Dan sebagainya Nah itu berarti Kita yang belum benar Saya ini Kiyai disini Tidak diperhatikan Tidak minta izin Sama saya Duh Ngapain Ustaz Begitu Nah ini kita Kita juga jelek Kita sudah lapang Oh Masya Allah Pun dia sudah seperti itu Kenapa saya harus Mendengki dia Datangi Assalamualaikum Kita datangi Kalau yang gak datang Assalamualaikum saya datang Ini masjid Masya Allah Biaya banyak Harus kita buat program yang banyak Ayo sekarang kita padukan Dengan program yang ada Di masjid sana Supaya tidak bertentangan Mungkin Bagaimana Mungkin putra sana Putri sini Atau sebagainya Baru setelah ada komunikasi baik Nanti akan solat jumaat Atau tidak solat jumaat Baru akan berjalan Jadi tetap itu loh Jadi kita akhlak mulia itu Harus kita pakai Ada pun masalah Melakukan solat Bagi orang mukimin Memang di dalam Madhab kita imam Asyafi'i Radiyallahu ta'ala Anhu Bahwa asanya Orang mukim Bukan orang mustawtin Orang mukim Yang bakal meninggalkan Tempat tersebut Tidak bisa Termasuk dalam Bilangan 40 Yang dianggap Solat jumahnya Maka ini Ini banyak masalah Kalau begitu Dari yang solat mukimin Orang pendatang Pendatang yang sudah Tinggal disitu punya rumah Itu adalah mustawtin Kalau pendatang Bekerja Bekerja Lain Kalau bekerja Dalam matab imam syafi'i Adalah tidak sah Dan dalam matab syafi'i Harus 40 orang 40 orang Kaum laki-laki Yang ahli Tinggal disitu Rumahnya disitu Dari 40 orang Tapi mungkin Ada sebagian orang Yang melakukan itu semuanya Tidak cukup 40 orang Dari penduduk asli Atau penduduk yang asli Tinggal disitu Semuanya pendatang Atau mungkin pegawai Bagaimana dengan ini Semuanya Baik Untuk menjaga kemasalahan Memang Semestinya tidak perlu Diadakan disitu Biar diadakan Masjid pusat tadi Yang sudah baik Tapi kalau ternyata Mungkin karyawan banyak Ini kita juga Sampaikan Tidak akan sah Kalau kita kembali Kepada matab yang lain Begitu mudahnya Kita pindah Kepada matab lain Untuk memberikan fatwa kebenaran Agar mereka kenal Solat Jumat Apalagi di pabrik-pabrik Sebab di pabrik itu Tidak ada solat Kalau memang tidak Diupayakan sebacam itu Memang dalam matab syafi'i Tidak sah Tapi kan matab kita Kan bukan matab syafi'i saja Tapi kan kita orang syafi'i Ya sudah Ente ustadznya Belajar selain matab syafi'i Dalam matab ini saja Agar sah solatnya Orang awam semuanya Karena kasihan mereka Orang punya pabrik Andang-andang dimana Pendatang di Jakarta Di sebuah kantor Ngadakan solat Jumat Dan sebagainya Kalau kita ketekah Dengan matab syafi'i Apalagi matab syafi'i Mengatakan bahwasannya Jika ada dua masjid Tidak sah Itu nanti Sementara ada dipikir Masalahnya Masalahnya Perlu yang kita pikirkan Keselamatan Kemudian Ini perlu kita pikirkan Sehingga kita perlu Jadi kalau bagi ahli ilmu Mudah yang dimikirkan itu Bahasanya Oh ya sudah lah Kalau begitu Kita anggap sah saja Solatnya kelompok ini Kita belajar Madhab lain Agar disahkan Termasuk madhab imam Abu Hanifatah Tidak harus dengan 40 Madhab malik cukup dengan 12 orang mustautinin Bahkan madhab syafi'i Kul Khotib Mengatakan cukup Seperti madhab imam malik Madhab syafi'i punya pendapat Seperti madhab imam malik Rahimullah ta'ala Imam syafi'i juga Pernah belajar dari imam malik Dan juga madhab Imam Abu Hanifatah Bahkan mendapat madhab imam syafi'i Juga ada Seperti madhab imam Cuman ini adalah Untuk memberi solusi Sesuatu yang sudah terjadi Cuman kita jangan Membuat aneh-aneh Jadi kalau kita melihat Kenyataan semacam itu Yuk kita lapang Fikih Islam itu luas Jangan kekah Seperti itu kaku Sehingga terjadi permusuhan Dan biasanya Kekakuannya ini adalah muncul Bukan karena murni Dia membela madhabnya Bukan Mungkin karena kedengkian juga mungkin Jadi sederhana Al-Amih la'bata'baca Barangkali para ahli fiqih Para asatid Kalau pengen Anda punya Wawasan luas masalah ini Baca Sab'ah kutub mufidahnya Sayyid Alwi Mufti Mekah Beliau mengajari kita Bagaimana menyikapi Hal-hal semacam ini Dalam kitab Sab'ah kutub mufidah Dan Alhamdulillah Kitab itu banyak Dicetaannya di Indonesia Beliau seorang mufti Yang sangat mengerti Tentang problem-problem Semacam ini Bagaimana kita Memanfaatkan Fatwa syafi'i Bagaimana kalau kita Harus memanfaatkan Madhab yang lain Itu dalam Muqaddimah yang sangat Perlu dibaca Untuk para Orang-orang yang sering Bahadul Masha'il Membahas tentang fikih-fikih Dan seterusnya Untuk menyelesaikan Perselesaikan Perselesaikan Di antara umat Berkenaan dengan Masalah fikih Yang penting Jangan keluar dari Empat madhab Tapi yang bisa Memberikan fatwa ini Tentunya orang yang belajar Bukan orang Seenaknya sendiri Kalau sudah seenaknya sendiri Tidak pakai rambu-rambu Kacau nanti Baik Jadi seperti itu Tidak apa yang melakukan Sholat Jumat Jika sudah ramai orangnya Biarkan saja lah Kalau perlu kita jadi khotib Di situ nanti kan begitu Kemudian antara khotib ini Dengan khotib di situ Tata tidak akrab Baik Nanti pada akhirnya Akan selamat semuanya Sehingga kita tidak masuk Dalam bab permusuhan Tapi kalau orang Membaca akhidah Sesat Menyesatkan Itu langsung diusir Itu kan tetangga kita Saudara kita Orang biar Orang yang awam Pengen buat masjid Tapi kalau sudah kerjanya Mencacimaki Bita Mulai dari model orang Yang kami sebutkan tadi Anti-ahlibat Anti-sahabat nabi Mulai Islam yang ngaco Kemudian suka membenci Ahli Arab Usir saja Sudah Kalau manusia seperti itu Karena dia bakal jadi Benalu di dalam Daking kaum muslimin semuanya Bakal menjadi Daduri dalam daking kaum muslim Benalu dalam tubuh Umat Islam itu Perusahaan itu semuanya Kita harus membedakan Tapi ada orang awam Semangat Ada orang kaya Dia semangat untuk Berbuat baik Bangun masjid Kita rangkul Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasalamat